Intro Video ini saya tujukan kepada orang farisi akhir zaman Yang muncul dari kalangan umat Kristen yang anti mujizat kesembuhan Anti nubuat Tuhan dan anti kesaksian seseorang tentang Tuhan menampakkan diri kepadanya Seakan-akan semua palsu, bahkan ada yang menuduh jika itu berasal dari iblis Firman Tuhan bukan Alkitab, itu sudah pasti Tetapi Alkitab adalah firman Tuhan Oleh karena itu jangan batasi Tuhan berkehendak dengan Alkitab Seolah-olah Tuhan sudah tiada lagi Sehingga kesaksian seseorang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus Anda anggap hanya sebuah mimpi di bawah alam tidak sadar Atau sedang mengigau Baru-baru ini ada salah satu akun Youtube yang mengkritik kesaksian seseorang Yang bertemu dengan Tuhan Yesus ketika mengalami mati suri akibat Covid-19 Dia mengatakan jika orang tersebut sedang mengigau Atau berada di bawah alam tidak sadar Berikut cuplikan videonya Kalian tahu bahwa saya adalah orang yang sangat menentang kesaksian-kesaksian seperti itu Sudara gini Di saat seseorang mengalami kritis Kesedaran penuh yang dia miliki hilang Dan otak seringkali hanya akan bekerja seperti di saat seseorang tidur Pikiran-pikiran tertentu akan muncul secara tak terkendali Di otak seseorang yang sedang kritis Bisa terjadi kepada semua orang Saya sendiri pernah mengalami kritis Dan saya mau cerita nih Waktu saya kritis Di pikiran saya muncul sosok berjubah putih Yang berdiri di atas rumah saya Saya ada di dalam kamar Tapi saya, jiwa saya keluar Dan saya bisa melihat rumah saya dari atas Dan sosok ini Dia menahan jiwa saya untuk terangkat Dan dia menyirim saya kembali ke tubuh saya Seketika saya sadar Saya sedang didoakan oleh cakek saya Sedara-sedara Itu jujur saya alami Tapi saya tak mau bilang itu sebagai penglihatan Itu bukan penglihatan Itu bukan penglihatan Itu adalah pikiran-pikiran bahwa sadar Atau bagian otak yang memproduksi mimpi Yang muncul Di saat saya sedang tidak sadar Nah demikian juga apa yang terjadi dengan Bapak ini Yang dia lihat itu Itu bukan dari Tuhan Itu murni dari pemikiran-pemikiran yang tentang Tuhan Yang tersimpan di dalam alam pikirannya Dan muncul saat dia tidak sadar Pertanyaan Apakah kondisi manusia tidur dan mati suri itu sama Kalau berbeda maka yang terjadi pun pasti berbeda Kalau itu hanya pikiran-pikiran tertentu yang muncul di otak seseorang yang mengalami kritis Mengapa ada jiwa yang keluar dari tubuh dan ada sosok yang menahan jiwa itu untuk terangkat Lalu mengirim jiwa itu kembali ke dalam tubuh dan anda siuman Kalau hal tersebut hanya pikiran-pikiran yang muncul di dalam otak Berarti ketika seseorang mati benaran dan otaknya mati Maka pikiran itu pun akan lenyap Dan tentu tidak ada jiwa yang keluar dari tubuh dan masuk ke alam lain Firdaus atau dunia orang mati Seperti yang diimani di dalam agama Kristen Mati suri itu adalah kondisi yang mana nyawa sudah berada di perbatasan antara hidup dan mati Dan sebagian organ tubuh sudah tidak bekerja Jika anda hanya beranggapan bahwa penglihatan yang muncul ketika manusia tidak sadar Itu hanya pikiran-pikiran yang diproduksi di dalam otak Berarti ketika otak mati maka pikiran-pikiran itu pun akan lenyap Dan yang anda sebut jiwa itu pun akan lenyap Berarti anda adalah sepaham dengan agama saksi Yehovah Alasan Beliau Ketika nabi-nabi mengalami penglihatan-penglihatan dari Tuhan maupun melalui mimpi adalah Untuk menggenapi rancangan dan rencana Allah tentang Kristus Yesus Dan kita tidak lagi diberi penglihatan-penglihatan di luar apa yang sudah diberikan Dan sudah Allah tutup di dalam kitab wahyu kepada Yohanes Dan Tuhan telah memberikan roh kudus untuk memahami Alkitab Dan menjalani hidup sesuai dengan roh kudus nyatakan di dalam zaman yang lampau kepada rasul-rasul dan nabi-nabi Detailnya dapat dilihat di video berikut ini Sedara-sedara memang di Alkitab banyak cerita Dimana Tuhan berfirman kepada orang-orang ya Kepada nabi-nabi melalui penglihatan dan juga mimpi Namun harus kita ingat Bahwa penglihatan-penglihatan yang dari Tuhan bagi orang-orang di Alkitab itu Adalah penglihatan yang menghentar orang-orang ini untuk menggenapi rancangan Allah Menggenapi rancana Allah tentang Kristus Yesus Dalam rangka Allah menyempurnakan sejarah penegusannya Dia masih memberikan penyataan kepada orang-orang di zaman itu Dan yang mana finalnya Tentang segala sesuatu telah Allah rangkumkan Allah finalkan di dalam kitab wahyu Dan hari ini kita tidak lagi diberikan Penglihatan di luar apa yang sudah Allah tutup di dalam kitab wahyu kepada Yohanes Hari ini Allah memberikan kepada kita roh kudus Untuk memahami Alkitab Untuk kita mampu menjalani hidup sesuai dengan apa yang sudah roh kudus nyatakan Di dalam zaman yang lampau kepada para rasul-rasul dan nabi-nabi Maka kita hari ini Bisa dikatakan Tidak ada penyataan baru secara langsung dari Tuhan Karena Tuhan sudah mencurahkan roh kudus itu Nah itu biasa kita kenal dengan Roh hikmat, roh kebijaksanaan, roh kebenaran, roh keberanian, roh ketaatan Roh itu sudah dicurahkan dan roh itu akan membawa kita Dalam ketundukan kepada kitab suci Pertanyaan Bagaimana dengan pengalaman mereka yang non-Kristen Yang sama sekali tidak mengenal Yesus tetapi mengalami perjumpaan dengan Yesus? Apakah mereka ini masih logis disebut mengigau sedangkan di dalam pikirannya tidak pernah terekam siapa Yesus? Orang Farisi di akhir zaman ini semakin banyak bermunculan Yang selalu mengkritik tentang mujizat kesembuhan Tuhan hadir kepada seseorang Atau tentang nubuat karena tidak percaya Lalu mencari pembenaran dengan menafsirkan ayat-ayat Alkitab Tanpa mempertimbangkan fakta-fakta lain di kitab yang sama Sebagaimana Yesus sendiri beserta murid-muridnya juga mengalami kritik dari orang Farisi dan ahli Taurat Di antaranya tentang hari Sabbat, tentang berpuasa, tentang mujizat kesembuhan, dan lain-lain Hati-hati dengan orang-orang Farisi yang membawa bawa firman Tuhan untuk menolak mujizat kesembuhan atas nama Tuhan Yesus Menolak kesaksian perjumpaan langsung dengan Tuhan Yesus Menolak secara total roh-roh nubuat dari Tuhan Iblis pun dapat menyamar sebagai malaikat terang dengan cara memutar balikan ayat-ayat Alkitab Untuk menyangkal kuasa Yesus Menyangkal roh nubuat Menolak mujizat kesembuhan Menolak penglihatan akan Tuhan Dan menjadikan Alkitab hanya sebuah buku pelajaran seperti buku sejarah di masa lalu Dan cukup mengimani jika Tuhan itu ada Tanpa dapat merasakan bahwa Tuhan itu ada Untuk itu, kita perlu menguji pandangan mereka ini Apakah ajaran mereka bertujuan untuk membangun relasi dengan Tuhan Atau hanya menjadikan Alkitab seperti buku pelajaran biasa Tentang nubuat dan penglihatan-penglihatan jelas ada tertulis dalam Injil Kisah para Rasul 2 ayat 17-18 Akan terjadi pada hari-hari terakhir Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu Dan mereka akan bernubuat Sekarang ini ada beberapa pendeta Beberapa orang melalui akun Youtube-nya Dan komentar netizen yang anti kepada mujizat kesembuhan Tidak percaya tentang kesaksian penglihatan akan Tuhan Yesus Hanya berdasarkan tafsir ayat-ayat tertentu Tanpa mempertimbangkan pernyataan ayat lain yang membenarkan kejadian yang serupa Anehnya, walaupun ada petunjuk secara tertulis di dalam Alkitab Yang membenarkan kejadian yang mirip Mereka sama sekali tidak memperdulikan itu Justru mencari-cari pembenaran pendapatnya dengan menafsirkan ayat-ayat lain Mereka menjadikan Alkitab menjadi Tuhan Seolah firman Tuhan adalah Alkitab itu dan tidak ada lagi firman Tuhan selain yang ada dalam Alkitab Pertama, tentang firman Tuhan dan Alkitab Alkitab disebut firman Tuhan, pernyataan ini adalah benar Tetapi bukan berarti firman Tuhan adalah Alkitab Firman Tuhan adalah pikiran dan kehendak Allah Yaitu jiwa Allah dalam wujud roh yang berdiam di dalam Allah Sedangkan Alkitab hanyalah buku yang isinya berupa catatan tentang firman Tuhan yang disampaikan kepada hamba-hambanya di masa lampau Oleh karena itu firman Tuhan yang sesungguhnya tidak akan dibatasi oleh Alkitab Jika Tuhan berkehendak memilih seseorang lalu Tuhan menjumpainya dan berbicara kepadanya Maka itu bukan hal yang mustahil Yohanes 16 ayat 12-13 berkata Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang Bukankah ini termasuk firman Tuhan? Bahkan firman Tuhan yang pernah turun kepada hambanya di masa lalu belum tentu semuanya dicatat Di dalam Alkitab ada tertulis Yohanes 21 ayat 25 Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu Maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu Alkitab hanyalah aturan dasar atau petunjuk untuk mengenal Tuhan dan kehendaknya Yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru Perjanjian lama adalah aturan atau hukum yang harus diikuti oleh umatnya sampai datangnya Sang Mesias Yaitu Yesus Kristus Perjanjian baru adalah Injil Keselamatan dan Petunjuk tentang Akhir Zaman Sebelum akhir zaman tiba Tentu Tuhan akan memberikan petunjuk Memimpin dan meyakinkan manusia bahwa Dia adalah Tuhan dan apa yang telah difirmankannya adalah benar Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengutus roh kudus kepada orang beriman untuk mengajar Mengingatkan dan memberitakan hal-hal yang akan datang Kedua, tentang Tuhan Yesus menampakkan diri Ada yang mengatakan jika Tuhan hanya menampakkan diri kepada Nabi atau Rasul Saya akan mengatakan Anda keliru Di perjanjian lama jelas ada tertulis jika Tuhan menampakkan diri kepada Hagar Hanya seorang hamba sara Silahkan baca kejadian 16 ayat 7 sampai 12 Dan di perjanjian baru pun, setelah Yesus naik ke surga untuk kembali ke dalam kemuliaannya Ada empat kali tercatat bahwa Dia menampakkan diri kepada para Rasul dan yang lain Kepada Stephanus, kisah para Rasul 7 ayat 55 sampai 56 Kepada Paulus, kisah para Rasul 9 ayat 3 sampai 5 Pasal 22 ayat 17 sampai 18 Pasal 23 ayat 11 Dan pasal 26 ayat 13 sampai 15 Kepada Ananias, kisah para Rasul 9 ayat 10 Kepada Yohanes, wahyu 1 ayat 12 sampai 13 Semuanya ini terjadi setelah masa Pentakosta Yang mana Yesus sudah mencurahkan roh kudus kepada orang-orang percaya Stephanus melihat Yesus di surga Kisah para Rasul 7 ayat 55 sampai 56 Tetapi Stephanus, yang penuh dengan roh kudus Menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Lalu katanya, sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Di sini kita dapat menafsirkan bahwa Tuhan ingin meyakinkan Stephanus bahwa ia benar dan Tuhan berkenan kepadanya Yesus menampakkan diri kepada Paulus Kisah para Rasul 9 ayat 3 sampai 5 Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu Yesus menampakkan diri kepada Paulus Kisah para Rasul 22 ayat 17 sampai 18 Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam baik Allah Rohku diliputi oleh kuasa ilahi Aku melihat dia yang berkata kepadaku Lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem Sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku Yesus menampakkan diri kepada Paulus Kisah para Rasul 23 ayat 11 Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya Kuatkanlah hatimu Sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem Demikian juga lah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma Yesus menampakkan diri kepada Ananias Kisah para Rasul 9 ayat 10 sampai 11 Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus Dan carilah di rumah Judas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus Ia sekarang berdoa Yesus menampakkan diri kepada Yohanes Wahyu 1 ayat 12 sampai 13 Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku Dan setelah aku berpaling Tampaklah kepadaku tujuh kaki dian dari emas Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas Kalau ada seseorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus di sorga ketika mengalami mati suri Kesaksian itu adalah hal yang alkitabiah Sebab Yesus yang empunya kerajaan sorga Kecuali jika seseorang yang mengalami mati suri Lalu bersaksi jika dia bertemu dengan Yesus misalnya di dalam sebuah gua Maka kesaksiannya itu perlu dipertanyakan Pengalaman diangkat ke sorga dan penglihatan akan Yesus ada di sorga pun ada tertulis di dalam alkitab Oleh karena itu, mengapa ada yang tidak percaya jika seseorang mengalami perjumpaan dengan Yesus Baik di sorga maupun di bumi Dengan demikian, orang-orang yang mengatakan tidak mungkin Yesus menampakkan diri setelah dia naik ke surga dengan mengutip Yohanes 14 ayat 19 Saya pastikan Anda keliru memahami ayat tersebut Ketiga, tentang Roh Kudus Yohanes 14 ayat 15-31 Dan Yohanes 16 ayat 7-16 Tujuan Yesus mengutus Roh Kudus adalah Roh Kudus akan menyertai umatnya selama-lamanya Yohanes 14 ayat 16-17 Mengajarkan dan mengingatkan segala sesuatu kepada umatnya akan semua yang telah dikatakannya Yohanes 14 ayat 26 Menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman Yohanes 16 ayat 8 Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran dan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang Yohanes 16 ayat 13 Ia akan memuliakan Yesus Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada Yesus Yohanes 16 ayat 14 Bagaimana Roh Kudus melakukan pekerjaannya? Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu Yohanes 14 ayat 16-17 Apakah Roh Kudus akan turun ke dalam diri orang-orang yang tidak percaya? Tentu tidak Roh Kudus hanya akan datang kepada orang-orang yang membuka diri akan kebenaran dari Tuhan Tafsir Yohanes 14 ayat 19 Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup Maksud dari dunia dalam ayat ini adalah orang-orang yang menolak dan membenci Yesus Sebab tidak lama lagi Yesus akan menyelesaikan pekerjaannya dan dia akan kembali ke dalam kemuliaannya Bukan berarti Yesus tidak mungkin menampakkan diri lagi kepada siapapun Dan faktanya Yesus masih menampakkan diri kepada Paulus dan yang lain Di ayat ini pun ada disebut Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup Artinya, walaupun Yesus pergi ke dalam hakikatnya Tetapi ia akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai mereka Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan mereka akan semua yang telah dikatakan Yesus Keempat, perbedaan Sang Firman dan Roh Kudus Sang Firman adalah Roh Allah Pikiran dan kehendak Allah yang dapat juga disebut jiwa Allah Hanya akan berdiam di dalam diri Allah Roh Kudus adalah Roh dari Allah yang dapat diutus dan berdiam di dalam diri manusia Untuk memimpinnya ke dalam kebenaran dan untuk memberitahukan hal-hal yang dikatakan Tuhan Yesus Oleh karena itu, jika Tuhan hendak memilih seseorang untuk dijadikan sebagai penjala manusia Tuhan akan menyatakan diri melalui penglihatan dan pendengaran secara supranatural Setelah itu Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus kepadanya untuk memimpin dan memberi hikmat dan pengertian akan injil Tuhan yang sudah ada Injil Kristen diberitakan di Jawa oleh para Kiai Silahkan tonton video Youtube Bambang Nursena Demikian juga dengan para murtadin yang lain Tentu tidak mudah mengubah iman dari Islam menjadi Kristen kalau bukan karena Tuhan sendiri menyatakan diri kepada mereka Roh Kudus dapat masuk ke dalam hati atau jiwa kita adalah jika kita membuka hati akan kebenaran Tuhan Jika seseorang yang tidak mengenal Tuhan yang mengalami penderitaan dan Tuhan ingin menyelamatkannya Maka yang pertama kali datang adalah Tuhan sendiri, bukan Roh Kudus Setelah orangnya membuka hati untuk menerimanya, kemudian Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus kepadanya Oleh karena itu, jangan percaya kepada seseorang yang mengatakan jika Tuhan hanya akan menampakkan dirinya kepada Nabi atau Rasul Sebab faktanya Tuhan menampakkan diri kepada Hagar Hamba Sara, Stephanus, Paulus ketika masih jahat, dan Ananias Bahkan kepada Bileam saja, seorang penenung, Allah mendatanginya untuk menegur dan memberitahukan kehendaknya Terima kasih telah menonton